Woyah cuy, balik lagi di Manju Gaming. Masih di game yang sama nih, Stronghold Crusader. Yoi. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pertanyaan di salah satu video Stronghold Crusader gue. Ini dia pertanyaannya. Mana ya tadi ya? Nah, ini dia. Min, gimana cara gunain pencara hukuman ya? Saya selalu bikin penjara tapi selalu kosong. Gak ada yang dihukum. Gimana ya? Video ini gue bakal ngebahas itu. Dan kayaknya gue bakal ngebahas lebih detail lagi sih. Kayak misalnya penjara itu masuk di dalam bagian bad things. Nah, lawannya bad things ada good things. Dua komponen ini ada fungsinya juga loh di game ini. Nah, yang pertama itu fungsinya di bidang perekonomian, yaitu ekonomi. Yang kedua itu di bidang pertahanan. Nah, gue bakal ngebahas semua nih. Langsung aja deh. Pertama-tama kita buat bangunan-bangunan ekonominya dulu. Granari. Kita bangun pasar dulu. Buat makanan dulu deh. Buat awal-awal. Kita buat kebun apel dulu yang deket. Deketin sama granari biar gampang dipanennya cepat. Kita buat tiga aja deh. Langsung aja deh. Kita mulai dari good things ya. Kita buat kembang kecil-kecil agak banyak. Kita lihat deh efeknya itu apa sih buat perekonomian dan pertahanan di kerajaan. Kita lihat di popularity-nya nambah bagian rakyatnya plus lima. Nah, kita lihat dari perekonomian. Kira-kira pekerja bakal lebih... Karena efisiensi berkurang jadi 50% doang nih. Kira-kira bakal berpengaruh nggak di hasil panennya ya? Kita lihat dari 196 jadi... Eh, 199 aja ya. Jadi cuma 203 cuy. Jadi cuma nambah 4 untuk pekerja apel ya. Karena efisiensi berkurang 50%. Dan efisiensi berkurang, penduduk juga bakalan lebih banyak beristirahat setelah bekerja. Contohnya ini nih. Tuh, dia istirahat. Kita lihat tukang kayu. Dia menghasilkan berapa banyak. Kalau misalnya ada efek popularity good things. 112 ya kita lihat. Jadi... 130 cuy. Nambah 18. Langsung aja lanjut kita bandingin ke bettings. Kenapa penjara gue bisa penuh? Ada orang ya. Di hukuman-hukuman. Jawabannya adalah... Popularity lo jadi merah dulu. Baru ada. Penjara lo ada orangnya. Di hukuman-hukuman juga ada deh. Tuh, merah kan? Nah, kalau udah gitu. Kita lihat deh efeknya. Ada dua kan? Ekonomi dan pertahanan. Di ekonomi, pekerja lo bakalan lebih efisien. Mungkin takut kali ya. Kalau misalnya dia nggak memenuhi target. Bakalan dihukum. Kayak semacam kerja paksa gitu mungkin. Dan di... Kita lihat tuh. Rakyat lo jadi nggak seneng sih. Dengan keputusan lo ini. Tapi dia bakalan lebih efisien. Kita lihat nih. Contohnya. Sekali panen berapa nih? Tukang apel. Bentar kita cari yang terakhir aja. Dari 205. Jadi 221 cuy. Plus 6 cuy. Sedangkan kalau lo di butings itu cuma plus 4. Sekarang kita lihat di tukang kayu. Dan otomatis pekerja lo nggak bisa isirat lagi dong. Di tempat-tempat yang kayak bunga gitu. Karena lo nggak punya kan. Popularity lo lebih condong ke merah. Ke bad things. Lo jadi kayak semacam pemimpin yang otoriter gitu lah ya. Tuh popularity tuh. Efficiency 50%. Tapi army lo atau tentara lo itu minus 25 cuy. Ibaratnya darahnya jadi lebih tipis gitu loh. Kita lihat nih tukang kayu nih. 130. Sekali panen berapa nih? Tuh. Tuh. Jadi 154 cuy. Plus 24. Kalau lo di betings. Eh di gutings. Kayu lo cuma dapat 18 sekali panen. Gila kan jadi lebih efisien. 150%. Lanjut gutings dan betings. Di pertahanan lo nih. Jadi darahnya. Kalau gutings. Ada titik-titik ijo tuh. Nah darahnya ibaratnya lebih tebel lah. Karena corrupt combat lo plus 25%. Kalau lo penuh ya. Gutings ya. Dan bakal gue adu. Dengan tentara yang gak punya popularity apapun. Yaitu 0 aja. Kita adu. 100 lawan 100. Kita lihat siapa yang menang. Lumayan ya. Kita lihat. Kita adu. Tentu menang yang punya gutings ya. Karena darahnya lebih tebel. Tuh. Masih sisa 42. 100 lawan 100. Gimana nih ya. Kalau misalnya. Gutings versus betings. Nah pertama gutings. Gue buat 50 aja. Dan pasukan yang betings. Kita buat 50. Dan ada titik-titik merah tuh. Di atasnya. Bedanya gitu. Kita adu. 50 lawan 50 ya. Siapa yang bakalan menang? Jauh cuy. Beneran jauh. Gampang banget dilibas. Yang betings. Gue yuk cuy. Jadi itu tuh. Bedanya gutings dan betings. Dan gimana caranya. Lu biar. Penjara lu ada orangnya. Atau. Tempat-tempat bermain lu. Ada orang yang bermain. Anak-anak gitu kan. Gimana jelaskan. Kalau misalnya belum jelas. Lu bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like. Dan subscribe. Terima kasih cuy. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton